Untuk mencapai Allah itu ketaatannya bukan kepentingan pribadi saja, tapi sosial juga harus dipentingkan. Yang tidak akan pernah berhenti sebelum manusia itu mati adalah keistikomahan terus menuju kepada Allah. Sebab ini ternyata dalam proses perjalanan menuju Allah itu begitu dahsyat. Ada rintangan-rintangan eksternal, ada rintangan internal. Yang berupa penyakit. Yang berupa penyakit. Sekarang rintangan yang berupa kelebihan. Ini pembahasan di paragraf terakhir. Saya kira ini kesimpulan kita yang sangat menarik pembahasan ini. Imam Abdul Haddad mengatakan bahwasannya. Sebenarnya karamah yang mencakup seluruh karamah-karamah, Al-Hakikiyat secara hakikat, Al-Suriya secara forma-forma, Ternyata Imam Abdul Haddad mengatakan bahwasannya seluruh yang menghimpun dari sekian banyak karamah-karamah, yang pada hakikatnya karamah itu adalah istiqomah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara lahir dan mati. Bagaimana penjelasannya Habib? Betul. Lagi-lagi karena karamah itu kan pemberian, kemuliaan yang diberikan Allah pada sebagian hambanya. Jadi kemuliaan yang paling tinggi, kemuliaan yang paling tinggi, yang mencakup segala kemuliaan, itulah istiqomah. Jadi kalau kamu mau bahagia dengan kemuliaan tadi, bahagialah ketika kamu mendapat kemuliaan berupa istiqomah. Apa istiqomah itu? Orang sering bicara apa sih istiqomah ini? Istiqomah itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya secara lahir dan batin. Jadi perintah Allah itu adalah lahir batin, larangan-larangan Allah ada di lahir dan di batin. Nah orang yang istiqomah adalah orang yang bisa menaati semua itu di dalam segala gerak-gerik dan diamnya dalam menjalani hidup. Keistikomahan ini yang langka, ini keramat yang paling unggul. Justru tadi Habib bilang, apa namanya, menceritakan keramatnya awliya itu bukan keajaiban, terbang macam-macam. Tapi keistikomahan, kesabaran, mujahadah. Berarti itu sebenarnya kesabaran mujahadah itu hakikat dari karamah itu sendiri. Hakikat dari karamah itu sendiri. Makanya Al-Imam Abdullah bin Ali wal-Haddad itu dia mengatakan, Al-istiqomah khairun min alf karamah. Keistikomahan itu lebih baik dari seribu keramat selain istiqomah. Seribu keramat, kita mau ngitung keramat seribu itu ada apa aja itu ya. Dia dalam kesempatan yang lain juga mengatakan, jangan kau teladani orang karena dia bisa berjalan di air atau terbang atau bisa mengetahui isi hatimu, tapi teladanilah seseorang yang hidupnya memiliki istiqomah. Karena istiqomah ini hanya dimiliki oleh hamba-hamba yang khusus. Yang memiliki keramat-keramat yang lain itu bisa jadi dimiliki oleh hamba-hamba yang tidak istiqomah. Tapi kalau istiqomah ini hanya dimiliki oleh kalangan khusus. Iblis itu dia memiliki kejadian-kejadian luar biasa yang banyak sekali sampai bagaimana dia tidak dimuliakan oleh Allah. Dia tadinya dimuliakan dari bangsa jin itu diangkat, diletakkan bersama para malaikat Allah SWT. Ini kemuliaan yang luar biasa. Tapi kemudian semua itu menjadi istidraj ketika dia tidak punya istiqomah dalam ketaatan. Benar sekali. Ketika oleh Allah diperintah untuk sujud menghormati Adam, Aba was takbar. Jadi dia tidak termasuk orang yang mengatakan hadha min fadli ibi. Dia tidak merasa itu pemberian dari Tuhan. Dia mengatakan ana khairun minuhu. Aku lebih baik dari dia. Padahal semua itu kan pemberian Allah SWT. Di antara keistikomahan itu adalah keistikomahan dalam ketundukannya kepada Allah SWT. Kalau orang sudah mendapat istiqomah ini, dia berarti mendapatkan kebaikan seluruhnya. Mendapatkan karomah seluruhnya, kebaikan seluruhnya. Kok ini dibahas sekarang untuk mengobati ini? Kalau tidak muncul kejadian apa-apa di dalam diri kamu. Jangan kamu nyesel, jangan kamu mengharap-harap itu. Karena kekeramatan yang benar adalah keistikomahan. Karena keistikomahan ini keistikomahan dalam kepekaan untuk membantu yang lemah. Melakukan perintah-perintah Allah dan sebagainya. Keistikomahan itu pada intinya terus-menerus berada dalam kondisi diridui oleh Allah. Itu keistikomahan. Ada orang yang menghitung keistikomahan itu dari hari ke hari. Ada orang yang menghitung keistikomahannya dari jam ke jam. Ada yang sampai menghitung keistikomahannya di setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Jadi saya tidak boleh menarik nafas saya dan menghembuskannya dalam kondisi tidak diri oleh Allah. Saat kita sudah melakukan, menjalankan perintah Allah secara lahir dan batin. Menjauhi larangan Allah secara lahir dan batin. Di sini ada anjuran. Fa'alaika bitashihihah. Perbaikilah. Sempurnakanlah keistikomahan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyempurkan istikomah. Tadi yang ada di bayangan saya istikomah itu sudah kesempurnaan. Kita intens dalam menjalankan perintah Allah. Lalu di sini ada perintah lagi. Untuk menyempurnakan istikomah. Jadi apa lagi? Karena keistikomahan itu kan tidak berhenti di dalam hidup kita. Yang namanya istikomah itu selalu dalam keadaan lurus. Padahal kita ini kan belum mati. Kalau kita masih di dunia ini, kita kan pasti mengalami rintangan-rintangan yang menghentikan keistikomahan kita. Setan itu paling takut dengan orang yang istikomah. Nafsu juga begitu. Nah pasti gangguan ini tidak akan berhenti. Nah jadi, boleh jadi makna dari tashihihah wa'ehkamiha, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan keistikomahan karena keistikomahan itu bertingkat-tingkat dari itu ya. Atau karena ujian itu tidak akan pernah berhenti. Boleh jadi saya baru istikomah dalam melaksanakan ibadah fardu. Perbaiki istikomahmu. Tingkatkan lagi di ibadah sunnah. Boleh jadi saya baru istikomah untuk hal-hal yang pribadi. Kebaikan-kebaikan untuk pribadi saya. Tapi saya belum istikomah untuk kebaikan sosial. Tingkatkan. Karena untuk mencapai Allah itu ketaatannya bukan kepentingan pribadi saja. Tapi sosial juga harus dipentingkan. Boleh jadi keistikomahan saya baru sampai taraf lahiri ya. Belum batini ya. Nah tingkatkan sampai ke bagian yang batini ya. Boleh jadi saya takwa kepada Allah secara lahir dan batin. Tapi yang batin ini belum bisa istikomah. Maka terus lah sempurnakan. Terus sempurnakan. Dan di setiap makam ada keistikomahan-keistikomahan sendiri. Yang tidak akan pernah berhenti sebelum manusia itu mati adalah keistikomahan terus menuju kepada Allah. Terus berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak berpaling kepada yang lain. Jadi seorang wali pun perlu istikomah ini. Istikomah karena dia akan mengalami peningkatan kedudukan. Dan setiap kedudukan yang dia singgahi itu di dalamnya ada sesuatu yang mencengangkan pasti. Yang kita mungkin tidak memahaminya ya. Nah sesuatu yang mencengangkan itu kalau dia punya keistikomahan kata seorang ulama dia akan mendengar panggilan ilahi itu ya. Yang dibelakangmu lebih besar dari itu. Dia akan terus berjalan mendekat kepada Allah. Jadi orang yang istikomah itu orang yang tidak pernah puas dalam mencari Allah. Itu sampai akhir nanti. Sampai seterusnya. Siapa yang bisa puas karena dia menuju Zedat yang tidak dibatasi. Kalau kita sudah merasa puas itu berhenti keistikomahan kita. Ini dari bab ini ternyata dalam proses perjalanan menuju Allah itu begitu dahsyat. Ada rintangan-rintangan eksternal. Ada rintangan internal. Yang berupa penyakit. Yang berupa penyakit. Sekarang rintangan yang berupa kelebihan. Hati-hati juga. Jangan kau bangga dengan kelebihan. Karena kita itu sejatinya adalah hamba. Dan sejatinya karena hamba maka tidak boleh berbuat cangkoh dan sebagainya. Dan ini terima kasih banget Habib telah mengupas begitu dalam pembahasan ini. Dan teman-teman kita akan berjumpa kembali di bab selanjutnya yang tidak kalah menarik lagi. Pembahasan hari ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana mencari rezeki bagi seorang salik. Jadi ternyata nanti kita akan bahas bahwa tasawuf itu juga peka terhadap isu-isu sosial. Dan orang yang menjalankan ritus mujahadah bertasawuf itu juga merupakan orang yang dia harus merdeka tidak mengemis. Dan itu saya kira akan menarik lagi untuk itu teman-teman Nurwala. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!